Seperti tadi disampaikan bahwa berita mengenai serangan Iran terhadap Israel ini menghiasi berita pada media-media utama di Eropa. Tidak hanya di Jerman, tetapi di negara-negara anggota Uni Eropa. Sehingga pada pertemuan tingkat tinggi di Brussel pada hari Rabu lalu para pemimpin Uni Eropa sepakat untuk memberikan sanksi tambahan terhadap Iran. Terutama kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi drone yang kita tahu dilakukan, digunakan pada serangan terhadap Israel pada hari Sabtu lalu. Hal ini menjadi berbagai, menjadi pro dan kontra di masyarakat Uni Eropa. Namun para pemimpin Eropa di sini mengatakan bahwa sanksi tersebut tak lain bertujuan untuk melindungi warga sipil dari peperangan yang sesungguhnya tidak usah terjadi. Miranti, lalu apakah juga disampaikan mengenai rencana atau mungkin juga sikap-sikap dari negara-negara Eropa melihat eskalasi konflik antara Iran dan juga Israel mungkin masih akan terus terjadi? Ini nampaknya berbagai pihak meminta agar Iran dan Israel dan juga para pendukungnya di masing-masing pihak untuk menahan diri, untuk tidak melakukan serangan balasan. Begitu juga dengan Jerman sendiri, Kanselir Olaf Scholz meminta bila sanksi ini nanti dijatuhkan sebaiknya tidak terburu-buru tetapi juga harus ditinjau dari berbagai aspek termasuk juga aspek hukum. Baik, terima kasih Miranti Hirschman mengabarkan dari Amsterdam, Belanda.